Intro Badan pengawas obat dan makanan Kota Tarakan melakukan pemusnahan dan barang hasil temuan operasi tim Tenipori obat dan makanan ilegal sebanyak 16.220 picis Rata-rata peredaran barang ilegal tersebut berasal dari temuan oleh tim operasi gabungan Tenipori pada jalur laut Dari hasil pengukapan kasus temuan peredaran barang obat dan makanan ilegal BPOM Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bisa melaporkan kepada istansi terkait Jika menemukan barang yang berbahaya dan mencurigakan Sebanyak 16.220 picis obat dan makanan ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar Jadi ini adalah program-program yang kami lakukan atau kami dapatkan Yaitu terutama program kosmetik pria Ini yang mengandung kretioni dan hidrogeno Kemudian ini tapi ini yang mengandung merkuri Ada sabun-sabun Ini hasil pengawasan BEPOM sedih Yang kami dapatkan salangan-salangan kosmetik pria Seperti kosmetik pria Kemudian ini antibiok Apa? Obat terang disertai yang mengandung bahan kini obat Yaitu mengandung ada dexalitason, penibutason, barstamon Dan beberapa panggungan Ini semua kita bisa dapatkan Karena kerjasama kolaborasi yang baik Antara lintas sektor yang ada Ternyata peredaran produk BDK ini cukup masif Beredar di Tarantan dan sebagainya Melalui sebastik penemukan dan sebagainya Dari Tawang